Pemirsa menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri menggelar doa bersama dan syukuran dengan mengundang masyarakat di pelantaran rumah dinas Gubernur Jambi. Kegiatan ini turut mendatangkan pencerama ternama yaitu Sheikh Muhammad Jabir. Gubernur Jambi Al-Haris beserta istrinya selaku ketua tim penggerak PKK Jambi, Hesnidar Haris, menggelar acara doa bersama dengan masyarakat sekaligus syukuran dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Sabtu 18 Maret 2023. Ribuan masyarakat Tumparua menghadiri acara yang digelar di pelantaran rumah dinas Gubernur Jambi ini. Seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi maupun kabupaten kota, camat hingga desa juga terlibat hadir mengikuti acara tersebut. Selain untuk menghadiri acara masyarakat peserta tamu undangan yang datang, juga ingin mendengarkan tausia dari Sheikh Muhammad Jabir. Beruntung penduduk Jambi mempunyai pimpinan Gubernur, Kaya Gubernur Haji Haris ini. Jujur saja saya datang dari Jakarta bukan untuk memuji apa namanya Pak Haji Haris, tapi tadi Masya Allah kesambutan yang singkat padat luar biasa. Sementara itu Gubernur Al-Haji Haris mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para undangan. Atas nama pribadi dan keluarga Al-Haji Haris menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh para pejabat dan masyarakat Provinsi Jambi. Al-Haji Haris juga mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan keimanan selama bulan Ramadan di bulan yang penuh berkah ini. Sangat baik jika memperbanyak amal ibadah. Selain itu, Al-Haji Haris juga mengatakan kepada masyarakat agar di tahun 2020, 2023 ini dan 2024 nantinya merupakan tahun politik masyarakat pada tahun 2024 akan memilih presiden anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI. Perbedaan pilihan politik pasti akan terjadi. Untuk itu dirinya berpesan agar seluruh masyarakat Jambi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai perbedaan politik menjadi celah untuk terpecah belah. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.